Inilah surat Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal 3. Hari-hari terakhir Ingatlah hal ini, banyak kesulitan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Pada hari-hari terakhir, orang akan mengasihi dirinya sendiri. Tama akan uang, pembual, sombong, pemfitnah, tidak patuh terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli terhadap agama, tidak mengasihi orang lain, tidak mau mengampuni, memfitnah orang, tidak dapat menguasai dirinya, garam, membenci yang baik. Berbalik melawan teman-temannya, melakukan yang bodoh tanpa berpikir panjang, angkuh, suka akan kesenangan dunia, mereka tidak mengasihi Allah. Mereka seakan-akan melayani Allah, tetapi cara hidup mereka menunjukkan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh melayaninya. Jauhkanlah dirimu dari mereka itu. Beberapa dari mereka masuk ke rumah-rumah dan menjerat perempuan yang lemah pendiriannya, yang hidupnya penuh dengan dosa. Perempuan yang dibawa ke dalam dosa oleh semua hal yang diinginkannya. Mereka selalu berusaha untuk belajar, tetapi tidak pernah dapat mengerti kebenaran dengan sempurna. Sama seperti Yanis dan Yambres yang melawan Musa. Mereka melawan iman yang benar sebab pikiran mereka sudah menjadi kacau. Mereka gagal dalam mengikuti iman. Mereka tidak akan pernah berhasil dalam pekerjaannya. Semua orang akan tahu kebodohan mereka. Sama seperti yang terjadi pada Yanis dan Yambres. Petunjuk terakhir. Engkau tahu semua tentang aku, yang kuajarkan, caraku hidup, tujuan hidupku, imanku, kesabaranku, dan kasihku. Engkau tahu bahwa aku tidak pernah berhenti berusaha. Engkau tahu tentang semua aniaya dan penderitaan yang terjadi padaku di Antiochia, Iconium, dan Lystra, tempat-tempatku mengalami aniaya. Tetapi Tuhan menyelamatkan aku dari semua masalah itu. Semua orang yang mau hidup melayani Allah dalam Kristus Yesus akan dianiaya. Orang jahat dan penipu akan terus menjadi semakin jahat. Mereka akan menyesatkan orang lain. Tetapi mereka sendiri juga sesat. Engkau harus tetap mengikuti ajaran yang telah kau pelajari. Engkau tahu bahwa ajaran itu benar. Engkau tahu bahwa engkau dapat yakin terhadap orang yang mengajarkannya kepadamu. Engkau telah mengenal kitab suci sejak engkau masih anak-anak. Kitab suci dapat membuat engkau bijaksana yang membawa engkau kepada keselamatan melalui iman dalam Kristus Yesus. Semua kitab suci diberikan oleh Allah. Berguna untuk mengajar dan menunjukkan kepada orang yang salah dalam hidupnya. Berguna untuk memperbaiki kesalahan dan mengajarkan cara hidup dengan benar. Dengan menggunakan kitab suci, Hemba Allah akan siap sedia dan mempunyai semua yang diperlukannya dalam melakukan setiap pekerjaan yang baik. Terima kasih telah menonton!